assalamualaikum sobat dan sobat watikwiku apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat ya perkenalkan saya ariekeling menulis novel jangan ambil surgaku selain menulis tentu saya juga gemar membaca selain itu biasanya saya menciptakan lagu untuk novel saya lalu direkam dengan cara yang sederhana saya juga suka menonton film di waktu-waktu tertentu saya traveling atau mendaki gunung saya mulai serius menulis akhir tahun 2009 novel pertama saya terbit secara mayor di akhir 2013 sejauh ini ada 22 novel saya yang sudah terbit novel-novel itu dari beberapa genre tiga di antaranya ada pemilik suki ibumu 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 dan juga ada tumbal jalur maut sedangkan novel jangan ambil surgaku adalah novel saya yang ke-23 sementara Januari 2021 nanti Insyaallah akan ada novel saya yang terbit lagi Oke untuk novel jangan ambil surgaku ini bercerita tentang tiga orang anak berseteru memperbutkan siapa yang paling berhak mengasuh ibu mereka yang sudah rentak ketiganya berdebat hebat karena mempunyai alasan yang kuat untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan ibu mereka itu ketiganya jadi bersih tegang dengan hubungan yang mulai merenggang tapi terus berusaha menjadi pemenang ada arif anak sulung yang sudah menikah dan hidup lebih mapan daripada kedua adiknya dia merasa paling yang bisa membahagiakan ibunya ada Fatma anak kedua yang sebagai perempuan dan ibu rumah tangga merasa paling punya banyak waktu dan lebih telaten mengurus ibunya sementara Rahmat anak bungsu yang masih lajang merasa selama ini ibunya baik-baik saja hidup bersamanya masalahnya muncul justru ketika kedua kakaknya itu mau mengambil sang ibu dari sisinya jadi siapa yang paling berhak dari ketiganya dalam mengurus ibu mereka kira-kira seperti itu saya memutuskan untuk mengikut sertakan novel jangan ambil surgaku pada kompetisi Falcon Script Hunt 2020 di kuiku karena kisah ini barangkali tidak banyak dibidik penulis lain alih-alih menceritakan anak durhaka sudut pandang itu justru saya balik yaitu tiga anak yang berusaha ingin lebih dekat dalam mengurus ibu mereka sebaik mungkin sebab ibu ibu adalah surga tertinggi seorang anak sebab ibu adalah surga kita yang ada di dunia ini saya yakin di luar sana ada banyak anak baik yang terus berupaya membahagakan orang tua dan dalam hal ini ibu mereka kisah ini dekat sekali dengan kesekarian masyarakat Indonesia sebuah kisah drama keluarga dengan balutan religi inspirasinya tentu dari kesederhanaan ide dalam seharian namun begitu ide cerita yang sederhana secara umum boleh jadi lahir dari kerimutan pikiran itu yang saya rasakan proses menulisannya sekitar dua bulan kendalanya tentu ada semisal saya harus observasi atau riset mengenai sesuatu yang harus saya bahas dalam cerita terlebih ketika masuk kerana agama Islam kemudian saya bisa melewati tantangan itu dengan banyak membaca dan juga bertanya pada orang-orang yang terpercaya di bidang yang tengah saya ingin ketah itu-itu selama proses penulisan hal yang berkesan adalah munculnya beberapa tokoh yang tak tertuliskan sebelumnya dan tokoh-tokoh pelengkap itu sebagai bantuan penggerak cerita selain itu ada kejadian-kejadian yang awalnya tidak terpikirkan tapi kemudian saya masukkan untuk kepentingan cerita memang pada proses penulisan saya terkadang terjadinya penggalian ide lebih dalam meski begitu saya tetap fokus sehingga penggalian ide lebih dalam itu tidak akan mengubah garis besar ceritanya nah sobat dan sobat buat iku-iku novel saya yang berjul jangan ambil surga ku ini bisa dibaca secara eklusif hanya di kuiku loh kamu bisa akses melalui website kuiku.com atau aplikasi kuiku yang bisa kamu unduh di playstore jangan lupa follow akun kuiku saya ya at arik link jangan lupa at arik link oke jadi selamat bersenang-senang dalam membaca dan menulis di kuiku ya assalamualaikum sobat dan sobat wati kuiku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati